di duriannya dari aromanya sudah wangi banget ya kadang gini ya kadangnya kita sudah biasa sudah sesuai prosedur dari aroma wangi ya seperti ini biasanya ya kalau saya apes-apes di durian ini pernah berapa wangi banget gini kita sudah merasa suara bukuk-bukuk ya terus dari ini sudah kortel terus dijilat juga rasanya manis itu pun kadang tepatan tos ada kadang aja kalau seperti itu biasanya itu faktor alat ataupun pas dipanen belum uang awet karena lama-lama karena sudah potongnya wangi aku tuh teman-teman cepat nyukset duriannya terlalu terlaki loh ini jenis duriannya rasanya cuma manis aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ini stok buah-buahan yang ada di rumah saya ini ada pisang gaji atau pisang kepok yang satunya ini ada durian ini nah ini saya informasikan ini saya dapat di pasar buah-pasar pan pasar buah-pasar pan itu raminya hari Sabtu sama selasa kalau tentang tanya durian duriannya masih lebaran itu masih ada tapi sedikit ya kalau harganya apakah harganya masih murah apa naik masih belum tahu seperti itu temennya nah ini jadi untuk pisang itu pisang kepok ini harganya satu sisir ini harganya Rp15.000 paling murah paling mahal harganya Rp25.000 ini yang ukuran kecil ya temennya ukuran kecil sedang yang ukuran besar harga sampai 30 persisir nah ini tergantung teman-teman bisa nawar ini kalau saya pribadi ini dapat saya harga Rp25.000 ya harga Rp15.000 ini masih nawar menawar lama nah terus tapi untuk video kali ini saya akan fokus sama durian ini nah tadi itu ya teman-teman kalau beli durian itu dari aroma pertama nanti diginikan suaranya seperti apa berkembang nanti dilihat dari tangkainya tangkainya sudah patah seperti ini nah seperti ini tangkainya sudah patah berarti sudah ada tuang dari rasa tangkai dari fisik fisik duriannya nah kalau bisa beli durian yang utuh sempurna jangan sampai cacat kalau cacat seperti ini ada cacat satu ini nah ini cacat nah ini nanti satu ruangan teman-teman ini tak bisa dimakan ya teman-teman lihat ini kalau kata orang yang jual ini jari ini montong pokoknya ini tebel montong lokal ini biasanya yang montong lokal itu biasanya teman-teman lihat ini sudah ini tua ya teman-teman ini sudah mulai pecah loh ini sudah tua tandanya aromanya sudah wangi banget kalau montong lokal biasanya durinya hampir mirip seperti montong terus dalamnya tebel juga tapi bijinya atau pungginya besar nah ini karena karena ini tebel katanya di dalam jadi dinamakan montong lokal kalau saya pribadi lihat durian ini saya mengingatkan pada durian si salkem durian salkem yang dulu pas malam-malam saya dibedaknya Mas Diwan kalau durian salkem itu daerah datang daerah dari daerah gerbon Nokojajar dan salkem ini durian ini durian dari desa Puspo ini nah ini jadi sebelum kita buka kita analisa dulu ya lainnya duriannya seperti ini bentuknya nah ini warnanya putih hati rasanya seperti apa-apa manis saja apa manis pahit ya ini ada dua jenis ini harganya tadi itu minta harga Rp15.000 per durian awalnya ini ukuran kecil ya teman-teman ya akhirnya tawar-tawar kena harga Rp12.500 sebenarnya karena ini sudah dari tangan pindah tangan banyak otomatis harganya agak tinggi kalau dari orang pertama seperti ini mungkin harganya bisa-bisa Rp6.000 Rp5.000 ya kalau dari tangan pertama Rp7.000 seperti ini karena selalu satu genggam ya teman-teman ini juga satu genggam satu genggam satu genggam nah ini biasanya seperti ini harga Rp5.000 yang kecil seperti ini lah terus durian karakter durian seperti ini ini durian matengnya durian ini kalau warnanya sudah kuning ini kan masih hijau masih ada hijau nanti kalau kuning seperti ini nah seperti ini baru mateng terus ini nah ini ya ini mulai kuning kan mateng kalau seperti ini kalau dibuka nanti agak atas agak masih agak keras masih belum lumer nah seperti ini juga ini kan masih hijau ya teman-teman hijau ya ini masih masih hijau loh 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 masih hijau ini didiamkan dulu meskipun ini sudah poten tapi kalau ini sudah hijau nih masih lumayan agak atas agak keras kalau dibuka enggak lumer tapi tergantung kalau teman-teman suka yang rasa creamy ya bisa dibuka tapi kalau yang suka lumer ya bisa dijamkan dulu seperti ini sampai mengeluarkan aroma yang aromanya yang sangat penyengat seperti ini nah terus ini juga ini ini durian inilah sama ini duriannya lho ini dua teman-teman ya ini durian ini sama durian ini kalau matengnya sempurna ini rasanya ini manis ya maksudnya kalau matengnya sempurna durian karakter durian seperti ini ini enak tebel biasanya seperti mirip durian gun sales karakternya seperti ini harus matengnya sempurna kalau matengnya sempurna kalau pas dipotong dipanen masih belum tua banget dipanen itu nanti matengnya lama bisa-bisa mateng atas gun sales sama terus durian si gundul seperti itu sama sih ini karakter durian seperti ini ya biar gak lama-lama kita buka durian yang ini ya teman-teman ya yang ini kita buka dulu yang ini kita ambil kita buka lainnya teman-teman ini biar gak lama-lama kita buka ya ini duriannya dari aromanya sudah wangi wangi banget ya kadang gini ya kadangnya kita sudah biasa sudah sesuai prosedur dari aroma wangi ya seperti ini biasanya ya kalau saya apes-apes ya beli durian ini pernah dari aroma wangi banget kalau di gini kan sudah rasa suara bubuk-buk ya terus dari ini sudah potel terus di jilat juga rasanya manis ya itu pun kadang tepatos ada-kadang anjep ya nggak mesti kalau seperti itu biasanya itu faktor halal ataupun pas dipanen belum tua banget seperti itu ya biar gak lama-lama karena sudah kuatnya wangi mantep kita coba ya nah gini kita coba biasanya kalau orang ini kan biasanya kalau kita ngecek di jokit ya kita coba ngecek seperti ini ini menginginkan saya pada durian sisal kem ya teman-teman biar tahu nah kita tahu biar tahu nih karakter durian seperti ini coba ya Bismillahirrahmanirrahim manis oh harapnya wangi manis ya teman-teman saja baik kita buka ya ini karena sudah tua cara bukanya sangat mudah sekali kita buka tuh teman-teman ya duriannya aduh nyempluk duriannya biar tahu ya meskipun kecil tapi nyempluk ini yang yang barusan dibuka ya loh seperti ini nyempluk ini mengingatkan saya pada durian sisal kem ini katanya durian montong lokal oh teman-teman ini pendapat teman-teman gimana pendapat teman-teman ini mantap apa tidak ya teman-teman mantap lo coba diputer puter lagi ini jenis duriannya ya ini tugasnya seperti ini satu dua tiga empat sama ini mantap gimana pak teman-teman gimana ini durian montong lokal katanya kalau saya ini mirip durian sisal kem ya lama-lama kita coba bismillahirrahmanirrahim sama karakter durian seperti ini sama seperti durian si bongkok dulu ya karakternya ini harus matang sepurna kalau udah matang sepurna atos durian seperti ini keras rasanya muanis rasanya manis saja teman-teman mirip mengingatkan saya pada durian bajul putih yang ada durian bajul yang warna putih ya teman-teman loh mantap bismillahirrahmanirrahim yang suka manis saja ini cocok lumayan tebal dan juga bijinya masih besar-besar bijinya pungginya masih besar-besar tapi daging lumayan tebal rasanya cuma manis saja rasanya sub indo by bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Ini juga rekomendasi Apabila menemukan durian ini bisa dibeli Karena harganya ini kalau bisa nawar Bisa dibawa 10 Terus ini bagi pecinta yang durian Yang manis saja Ini karena rasanya manis saja Rasanya manis saja Mantap Duriya itu ada yang manis Manis legit, manis pahit Ya ini manis saja Enak Enak Ini contohnya apabila Mau beli durian seperti ini Ini kasih informasi Menceritakan bahwa durian pasar panu Banyak yang enak Tapi yang kurang enak juga ada Kalau kita hapes beli durian Makanya itu Kalau teman tidak bisa beli durian Bisa dibuka di tempat Buat kesepakatan sama orang lain Baiknya sekian dulu Mudah-mudahan video sudah bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh